movement pemain kita akan mendaftarkan panah atas, panah kiri, kanak kanan, panah bawah sehingga pemain bisa bergerak ke sembarang arah menjelajahi peta tapi caranya pemain bergerak bukan pixel by pixel tetapi langsung lompat beberapa piksel sekaligus disesuaikan dengan gridnya sistem gridnya Artinya pemain akan berjalan single step setiap kali pencet tombol arah Jadi lompat satu per satu Kalau pemain bertabrakan dengan ranjo maka game over Tapi kalau aman tidak ada ranjo maka kita mesti mengupdate indikator balon bantuan Yang menunjukkan berapa jumlah ranjo di sekitarnya Pertama-tama Anda buka game.js Kemudian tambahkan program ini yang pasti ini adalah program untuk mendaftarkan panatas kiri kanan dan bawah Sedangkan last key ini untuk mencatat atau mencetak Menyimpan maksud saya waktu detik keberapa Anda menekan tombol tersebut Ini nanti dipakai untuk menghitung skor Oke langsung aja teman-teman Anda buka game.js Sudah saya sediakan tempatnya disini ya teman-teman Kita daftarkan programnya Dis.last key sama dengan Dis.time.time Simpan dulu Dis.cursor sama dengan Dis.input Keyboard Create.create.cursor keys Kalau Anda mau merubah ini ke game mobile Maka tentu saja tidak ada keyboard di smartphone Keyboard physical Alternatifnya Anda bisa menciptakan Apa namanya itu Virtual joypad Jadi Anda tambahkan satu Sprite Panatas kiri kanan bawah Untuk menggantikan keyboard ini Oke Kemudian dis.cursor Dis.left.keydown Kita daftarkan Listenernya Maaf On down Ya Kita daftarkan Dot add Nah disini Anda tuliskan nama fungsi Kalau Tombol panah kirinya Dipencet Fungsinya sudah disediakan Move left Jadi Anda tambahkan langsung Dis.move left Dis Copy paste ini Dua Tiga Empat Deganti jadi Leftnya ini diganti Sorry Left Right Ini tentu saja jadi Move Right Ini Up Move Up Down Move Down Oke Saya perbesar sedikit Nah Seperti ini Isi dari masing-masing fungsi Seperti apa Ya kita Kita tahu bahwa Apa namanya Jarak Antar gridnya Itu adalah sebesar 25 pixel Jadi kita Menggunakan Tetap menggunakan pixel disini Tapi kita langsung Lompat gitu ya Kita jump Pergerakannya langsung Dilompat Jadi contoh ini ya Bergerak ke kiri Kita Panggil Dis.player.x Main sama dengan 25 Geser langsung ke kiri Setiap kali melakukan Pergerakan Maka kita akan Mengecek Ada Ranjong gak yang Kalian injek Di tempat Atau di posisi Tersebut Jika Tidak ada Maka kita Mengecek Atau Mengecek Update Main disini Mengecek Sekeliling saya Ada ranjong Atau tidak Kalau ada Kita tampilkan Dalam bentuk Balon Balon dialog Oke Langsung aja Kita akan buka Yang move left Oke Dis.player.x Main sama dengan 25 Jika Tidak Dis.checkmines Maka Update Mines Checkmines Ini ada disini Jadi ini akan Mengecek Apakah ada Ranjong atau tidak Intinya adalah Return Return false Artinya aman No ranjong Tapi Kalau Apa namanya Index style nya Itu adalah Lebih besar dari Tiga Ya Berarti apa Ranjong Oke Jadi return nya True Game over Sehingga Disini tidak akan Mernah Mengecek Update Mines Oke Nah Anda copy paste ini Ctrl C Untuk move right Kebalikannya Berarti tinggal di Plus Untuk move up Player x Bukan player x Tapi player y Min sama dengan 25 Sedangkan move down Sudah dibuatin Jadi tidak usah dibuat Oke Nah seperti ini Simpan dulu Oke Teman-teman Kita teskan langsung Anda bisa bergerak Dengan Keyboard Cuman tidak bisa Jalan turun ya Kenapa Nanti kita akan Periksa Oke Langkah selanjutnya adalah Ketika kita Menginjak Suatu area Kita akan ngecek Maka ada Ranjong atau tidak Di sana Nah Kita bisa ngecek Area tersebut Ada ranjongnya atau tidak Dengan mengecek Menggunakan GetTile Kemudian kita cari Tahu nomor index nya Dia 0 Sorry 1, 2, 3, 4, atau 5 Jadi Anda tahu ya Gambar Tiles.png Yang Anda lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5 5 itu ranjong Jadi kita bisa tahu Dari tiles nya Masalahnya adalah GetTile ini Minta koordinat Dalam bentuk Baris dan kolom Ya Sedangkan Player Position Itu disimpan Dalam pixel Ya Contoh ya Si Apa namanya nih Pugger nya ini Koordinat ini Kalau di koordinat pixel nya Dia adalah Dia X nya 0 Y nya 25 Dari atas 25 Tapi kalau Dilihat dari sisi Tiles nya Maka dia Terlokasinya ada di Baris kedua Kolom pertama Nah seperti itu Nah kita akan Menggunakan Snap to floor Ini salah satu Fungsi yang Handy banget Dari Vesor.mat Gunanya adalah Untuk Mensnapkan Pixel tersebut Mendekati Atau sesuai dengan Grid system nya Ya contoh ya Kalau koordinat Player nya adalah 379 Maka Fungsi snap to floor Akan menghasilkan Angka 375 Dapat dari mana 379 Kita bagi dengan 25 Pixel Hasilnya adalah 15 Pembulatan ke bawah ya 15 koma tentu Nah 15 nya Kita kalikan Dengan 25 Menghasilkan Angka 375 Jadi Snap to floor Gunanya adalah Untuk mencari Pixel terdekat Yang sesuai Dipetakan dengan Grid 25 Kali 25 Pixel Yang kita punya sekarang Oke Nah Tambahkan program Checkmins Berikut ini Anda lihat Ini adalah Ini adalah Program konversi Dari koordinat Pixel Menjadi Kolom Dan baris Jadi This.player.x Ini adalah Pixels nya Kita snap to floor Supaya keluar Nilai Pixel yang pas Grid nya 375 Contoh Kasus yang tadi Lalu kita bagi Dengan 25 Keluarlah Angka berapa 15 Oke 15 atau berapa Nah ini dihitung lagi Sehingga kita tahu Baris nya berapa Kolom nya berapa Sehingga dengan Informasi ini Kita bisa memperoleh Informasi nya Informasi dia Sedat injak ranjo Atau tidak Dengan Gate tile ini Memasukkan row Dan kolom nya Disini Oke Nah kita langsung aja Buka Kembali Subline kita Di bagian Game JS Di bagian Checkmins Disini Oke Kita buat Valiable PX sama dengan Dis Dot Math Snap To floor Dis Dot player Dot X Basis nya 25 Snap to floor Koordinat Pixel nya Berapa Divisor nya Pembagi nya Adalah 25 Seperti ini Dan kita bagi lagi Menjadi 25 Sehingga ini Konversi Dari pixel Menjadi Berapa baris Eh sorry Baris keberapa Dan kolom keberapa Saya copy paste Lalu saya replace Ini menjadi TY TY Dan Y Oke Dis.history Dot push Apa ini History Kalau Anda lihat di atas Ada satu Array Namanya History Nah nanti Gunanya adalah Untuk membuat Animasi Trackback Atau action replay Apabila Game nya selesai Ini cuma Pemanis saja Sebenarnya Dis Dot Mana tadi ya Program saya Check mine Check mine Ah ya sorry Dis.push Intinya adalah Kita memasukkan Data ke dalam Array New New Faser Dot point Ya bentuknya Object point Untuk memudahkan Kita menyimpan Dalam bentuk Koordinat X dan B Seperti ini Kemudian kita Siapkan Sebuah Variable Ya Dis.map Dot Get Get Tile Baris Keberapa Kolom Keberapa Kita masukkan Informasi Yang akan Kita ambil True Oke Kemudian Kalau Anda lihat Di sini Dari Tile yang kita Ambil menggunakan Gate Tile ini Kita bisa cek Indexnya Jika Tiga Satu Dua Tiga Ini ya Demsel ini Maka Pemain akan Dapatkan 500 poin Lalu Apapun itu Kita akan Replace Posisi kita Dengan Tile nomor Satu Tile nomor Satu Yang Jejak Kaki Ini Jejak Lumpur Ini ya Kemudian Kita Replace Di posisi X dan Y Posisi kita Berdiri saat itu Kita replace Dengan nomor Satu Jika Tile indexnya Lebih besar Dari Tiga Satu Dua Tiga Empat Lima Yang Ini ya Di atas ini Maka Game Over Returnnya True Oke Jika TY Posisi Row Nya Adalah Nol Maka Game Berakhir Game Menang Rias Menang Niro Nol Jadi Kalau Berhasil Mencapai Sini Tapi Tile Nabrak Fans Nggak Nabrak Ranjau Maka Game Menang Oke Kemudian Kita As usual Kalau Bukan Menang Berarti Nggak ada Ranjau Juga Alias Tile Indexnya Dua Ini Maka Kita Kita Akan Kasih Dirt Kasih Nomor Satu Itulah Kenapa Kok Kita Di awal Jangan Menggunakan Nomor 6 Tapi Pakai Nomor 2 Karena Ini Adalah Tanah Yang Aman Yang Bisa Diinjak Oke Simpan Dulu Oke Kita Akan Coba Menyerahkan Kodok Ini Setiap Kali Kita Bergerak Muncullah Dirt Ini Karena Di bagian Ini Kalau Tanah Yang Kita Injak Bukan Demsel Juga Bukan Bom Atau Fences Maka Kita Sampai Ke Area Ini Dan Kalau Nomor 2 Alias Black Page Ini Black Apa Namanya Warna Hitam Maka Kita Replace Dengan Jejak Kaki Karena Itu Kenapa Anda Lihat Jejak Kaki Disini Oke Berikutnya Kita Akan Mencoba Menampilkan Bubble Warning Bubble Yang Berisi Berapa Bom Yang Ada Di Sekeliling nya Berapa